. Mengingat masih tingginya angka penularan virus Corona di Kabupaten Bogor, membuat muskika kecamatan Ciomas bencar mengadakan operasi protokol kesehatan dengan cara mengadakan razia masker di jalan raya depan kantor kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, seperti yang dilakukan hari ini, selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Anggota Polsek, Satpol PP dan pemadam kebakaran kecamatan Ciomas, bencar melakukan razia di depan kantor kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 dengan cara memperketat disiplin masyarakat terkait protokol kesehatan. Pak, kenapa dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Saat, Pak. Pak Saat, ini kan tiap hari ini. Iya, Pak. Ini kan diadakan razia masker. Betul. Ya, kenapa Bapak sendiri tidak menggunakan masker, Pak? Iya, itu anak-anak pernah ngobrol melulu sih. Oh, gitu. Ya, jadi saya mengumur ke atasin lupa jadinya. Tapi intinya Bapak tahu ya, ini pemberitahuan dari pemerintah ini. Betul. Tahu sekali ya? Iya, betul. Tahu. Terus Bapak menerima nih dengan... M. Wootong, kasih telantik kecamatan Ciomas mengatakan semoga dengan diadakan razia kali ini bisa menambah kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Oh, oke. Dengan diadakan razia ini, tingkat kesadaran masyarakat mulai bagus ini bisa kita lihat dari awal razia yang tertangkap tidak menggunakan masker ratusan orang, sedangkan sekarang hanya 30 orang saja. Semoga hal ini menjadi harapan bagus. Dengan adanya kegiatan seperti ini juga, dapat terjalung kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dalam penanganan COVID-19. Herman mengabarkan dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.